Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufir Wa na'udu billahi min shurur anfusina Wa min siyati a'malina Ma yahdi Allah falamudillala Wa ma yudlil falahadiyala Ashhadu an la ilaha illa Allah Wa ashhadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu la nadirah Alhamdulillah Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena Pada kesempatan kali ini Kita masih diberi kesehatan Dan kesempatan Dan tak lupa pula Kita kirimkan salam dan salawat Kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pemirsa sahabat budiman Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan sebuah dakwah Dengan judul Pemimpin yang Quran Kepemimpinan Bukanlah keistimewaan Tetapi Tanggung jawab Ia bukan fasilitas Tetapi Pengorbanan Ia bukan leha-leha Tetapi Kerja keras Ia bukan sewenang-wenang bertindak Tetapi Kewenangan melayani Kepemimpinan Bukanlah Segedar kontrak sosial Antara pemimpin Dan masyarakatnya Tetapi juga Merupakan ikatan Perjanjian Antara dia Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa sahabat budiman Dalam menghadapi masa depan Ada sebuah ungkapan Sekarang anak-anak Esok lusa Jadi pemuda Apabila telah menjadi pemuda Kelak Akan jadi pemimpin Ungkapan tadi memberi keyakinan bahwa Pemuda sekarang ini Merupakan harapan Bagi kelangsungan bangsa Indonesia Di masa mendatang Pada pundak pemuda Bangsa ini menaruh harapan Dalam melanjutkan pembangunan Oleh karena itu Generasi muda Haruslah sejak dini Memupuk jiwa Kepemimpinan Pemirsa sahabat budiman Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surah al-Ahzab Ayat 21 Berfikat Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Limankana yarujullaha wal yaumal akhira wa zakarallahu kafira Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu Suri teladan yang baik bagimu Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan dia banyak menyebut nama Allah Pemirsa Sahabat Budina Disiplin merupakan cerminan Rasulullah SAW Baik disiplin dalam belajar, disiplin dalam berorganisasi, disiplin dalam kepribadian Dan tanpa kita sadari dalam diri kita akan terbentuk satu jiwa kedisiplinan yang patut diteladan Sahabat Pemirsa Budina Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 Bismillahirrahmanirrahim 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 Dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan Sebagaimana firman Allah yang dijelaskan tadi Sahabat Budina Pemirsa Marilah kita manfaatkan waktu kita sekarang ini Untuk menjadi pemimpin yang sejati Dan kepada ayah dan bunda kami Basuhlah air mata jiwa kami dengan senyuman Belai hati kami dengan cilawatil Quran Bangkitkan jiwa kami semangat Umar bin Khattab Gelorakan jiwa kami jihad Halid bin Walid Cemerlangkan pikiran kami dengan kecerdasan Ali bin Abi Talib Tumbuh seburkan pada kami Empatinya kedermawanan Usman bin Affan Dan bangunlah kelembutan jiwa kami Dengan sifat hikmah dan kebijaksanaan Pemirsa sahabat Budiman Demikianlah yang sempat saya sampaikan Semoga ada manfaatnya teristimewa bagi diri saya sendiri Billahi fisa bilil haqq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax